Temuan LSI DNJA mengumumkakan bahwa Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, unggul dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anis Baswedan. Prabowo dinilai sebagai capres pertama yang lolos putaran kedua dan memenuhi ambang batas minimal, karena memperoleh elektabilitas 33,9 persen, sementara Ganjar Pranowo 31,9 persen, dan Anis Baswedan 20,8 persen. Alasan yang membuat survei Prabowo naik adalah karena bergesernya pendukung Ganjar Pranowo. Prabowo juga dianggap memiliki positioning dan lebih nasional ketimbang Ganjar dan Anis. Kalau kemudian terjadi dalam dua putaran, maka setiap capres harus mencapai angka yang kita sebut sebagai the magic number. The magic number adalah angka batas minimal atau ambang batas minimal yang harus dicapai oleh capres untuk lolos ke putaran kedua. Kalau kita hitung secara matematis dengan tiga capres, maka minimal setiap capres itu harus memperoleh 33,3 persen untuk bisa lolos ke putaran kedua. Kalau kita bagi secara matematis. Oleh karena itu dengan angka 33,3 persen dari tiga nama capres saat ini, yang telah memenuhi ambang batas minimal untuk lolos putaran kedua adalah capres Prabowo Subianto dengan angka 33,9 persen. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.